Intro Wujud kebedulian terhadap korban bencana yang belakangan ini sering terjadi di beberapa daerah di Nusantara Komunitas Insan Seni Banjarbaru Martapura dalam waktu dekat akan mengadakan malam amal Hal tersebut disampaikan saat komunitas ini berkunjung ke Balai Kota Banjarbaru Selasa tadi Ditemui oleh Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan Komunitas ini menyampaikan terkait rencana pengumpulan sumbangan untuk korban bencana alam di Lombok, Nusa Tenggara Barat Dan gempa bumi tsunami di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah Hasil dalam event yang rencananya bakal digelar selama 7 hari tersebut Nantinya akan diserahkan ke pihak pemerintah Kota Banjarbaru Untuk selanjutnya diteruskan ke korban bencana baik di Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah maupun masyarakat Kalimantan Selatan sendiri yang memerlukan uluran tangan Jiwa sosial komunitas ini pun mendapat tanggapan positif dari pemerintah Kota Banjarbaru Menurut Wakil Wali Kota Banjarbaru, Darmawan Jaya Setiawan Hal seperti ini harus tetap ditumbuhkan agar tercipta suasana saling peduli di kalangan masyarakat Hari ini kan datang saudara-saudara kita, sahabat kita dari komunitas insan seni di Banjarbaru Menyampaikan keinginan untuk membuat event kurang lebih sekitar 7 hari Untuk membantu saudara-saudara kita yang ada terkena musibah Bisa di Palu, Sigi, Donggala, Lombok Juga termasuk bencana-bencana musibah-musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita di Kalimantan Selatan Banjarbaru, mungkin kebupaten yang ada di Kalimantan Selatan Kita tentu menyambut baik kepedulian ini Tentu sesuatu hal yang harus kita tumbuhkan Agar tercipta suasana saling membantu di antara masyarakat kita Di suatu saat, orang lain yang kita bantu Bisa saja nanti mungkin orang lain yang membantu kita Itulah yang saling membantulah Saling membantu dan ini sudah dilaksanakan sebelumnya beberapa waktu yang lalu di Lombok Dan begitu antusias masyarakat memberikan bantuan Ada yang berupa pakaian, layak pakaian, mungkin ada dana Rencananya malam amal komunitas insan seni Banjarbaru Matapura nanti Akan diadakan di Lapa Amurjani, Kota Banjarbaru pada Desember ini Devi Paradiba, Banjarbaru TV, melaporkan